Assalamualaikum Hai teman-teman semua Selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini Saya akan berbagi resep frozen Beberapa menu ramadhan Yang enak dan praktis Karena memakai 1 bumbu Untuk semuanya Tonton videonya sampai habis ya Selamat menyaksikan Pertama Kita siapkan ayam 1 kg Ikan emas 1 kg Tempe Ini kurang lebih ada 10 potong Dikerat-kerat dulu ya teman-teman Kemudian ada tahu Yang besar saya bagi 2 menjadi 3 Dan ada yang kecil Kemudian ada ati ampelat 5 pasang Nah ini bumbu-bumbunya Yang akan kita haluskan Ada bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan ketumbar Sementara yang lainnya Kita hanya tumbuk saja Kasar Baru dimasukkan Dicampur dengan bumbu yang dihaluskan Nah ini bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan Saya bagi 2 Yang satu untuk ikan Yang satu untuk yang lainnya Nah untuk yang ikan Saya beri garam dulu ya teman-teman Karena tidak dimasak dulu Kalau untuk ikan ya Langsung dilumuri ke ikannya Langkah selanjutnya Saya akan rebus dulu ati ampelah ya Kemudian tambahkan salam, serai, dan ketumbar Kemudian penyedap Ini agar tidak bau ya ati ampelahnya Kita rebus dulu sebentar saja teman-teman Hanya 5 menit saja Selanjutnya kita akan bumbui dulu ikan ya Dengan tadi bumbu yang sudah kita kasih garam ya Bumbu halus yang sudah kita kasih garam Lumuri sampai merata Sampai ke dalamnya Kepalanya semuanya ya teman-teman Lakukan sampai selesai Sangat praktis ya teman-teman Karena bumbu-bumbu ini bisa digunakan Untuk semua bahan masakan tadi Selanjutnya kita akan menungis ya Setengahnya bumbu yang tadi dibagi dua ya dengan ikan Nah ini kita akan tumis dulu Kemudian masukkan serai Salam, daun jeruk ya Kemudian lengkuas Diaduk kembali Sampai merata ya Kemudian masukkan air Kurang lebih 1 liter ya teman-teman Aduk sebentar Kemudian masukkan ayamnya Jadi pertama kita akan masak ayam dulu ya teman-teman Kita akan ungkep ayamnya dulu Oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya teman-teman Kemudian like, share, dan komen di video ini Dan juga tekan tanda loncengnya ya teman-teman Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Nah ini terus diaduk Kemudian berikan garam penyedap ya teman-teman secukupnya Diaduk kembali Nanti biarkan sampai agak meresap bumbunya ya Airnya agak menyusut Jangan lupa di tes rasa ya teman-teman Sesuai dengan selera teman-teman semuanya Nah ini sudah meresap ya Sudah menyusut juga airnya Kita akan angkat Kemudian tiriskan di wadah ya Nah sisa air ungkepan ayam ini Kita akan gunakan untuk memasak tempe ya Jadi selanjutnya masukkan tempe yang sudah dipotong-potong Kemudian aduk-aduk kembali Kemudian biarkan sampai meresap ya Meresap ke tempenya dan airnya agak menyusut Nah ini sudah meresap ya teman-teman Airnya sudah agak menyusut Kita angkat tempenya Nanti sisa airnya kita akan gunakan untuk memasak tahu Jadi masukkan Yang berikutnya masukkan tahu Diaduk sebentar Yang terlalu sering diaduk ya Nah biarkan meresap ya Nah ini sudah meresap ya Kita angkat tahunya Nah sisa rebusan tahu ini Kita akan masukkan Otama dulu sedikit air ya Dan kita akan masukkan Ati amplahnya ya Kemudian diaduk-aduk kembali Kalau dirasa kurang garamnya Atau penyedapnya Boleh ditambah lagi ya teman-teman Biarkan sampai menyusut Nah ini airnya sudah menyusut ya teman-teman Kita angkat Ati amplahnya Masukkan ke dalam wadah Nah ini ada sisanya Saya punya kelapa parut Masukkan kelapa parut Kemudian diaduk-aduk sampai merata Ini bisa nanti bahan untuk serundeng ya teman-teman Nah ini diaduk-aduk terus Sampai merata dan meresap bumbunya Nah bahan serundeng ini Nanti tinggal digoreng aja ya teman-teman Akan menjadi serundeng yang sangat enak Nah inilah teman-teman Stok frozen yang pertama Untuk menu ramadhan Ada ayam ungkep Ati amplah Ikan emas yang sudah dilumuri bumbu Tempe, tahu, dan serundeng Semua ini bisa teman-teman simpan terlebih dahulu dalam kulkas Jadi stok frozen ya Untuk menu ramadhan Ketika ingin memasaknya Tinggal menggorengnya Selamat mencoba resep praktis ini teman-teman Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum